Pemersa pada tahun 2024 mendatang, terdapat 15 kepala desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jambung Barat yang habis masa jabatan. Namun meski masih lama, dipastikan pilkade serentak tersebut akan ditunda. Hal ini dibenarkan langsung oleh PLT Kepala Dinas PMD Tanjung Jambung Barat M. Nadsir. Penundaan pilkade serentak di 15 desa ini, sesuai dari surat edaran dan rapat bersama instansi terkait, para Forkopimda, dan dari surat edaran dari Bupati Tanjung Barat M. 400.10.21-224-BAPD-PMD 2023 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu atau PAW di Kabupaten Tanjung Barat. Diketahui, di tahun 2024 mendatang, terdapat 15 kepala desa yang habis masa jabatannya dan 8 kepala desa PAW karena mengikuti caleg dan meninggal dunia. PLT Kepala Dinas PMD Tanjung Barat M. Nadsir membenarkan, jika terdapat penundaan pilkade serentak di 15 desa dan 8 kades PAW. Sebab mengingat situasi pada 2024 merupakan momen pemilu dan pilkada 2024, maka tidak memungkinkan untuk melaksanakan pilkade serentak. Sebab semua instansi terkait dan Forkopimda tengah disibukan dengan momen pemilu dan pilkada. Sehingga nantinya pilkade serentak di 15 desa dan PAW 8 kepala desa akan ditunda pada tahun 2025 mendata atau setelah pemilu dan pilkada. 2024 yang akhirnya saya jabatan di bulan Desember itu ada timurres desa. Ada timurres desa di 2024. Sedangkan di 2023 ini, karena ada beberapa kades yang mengundurkan diri untuk melaksanakan pelaksanaan pilkade, ada juga yang sakit. Ada 8 desa yang terjadinya akan di PAW awalnya. Tapi karena menilai lanjuti surat edaran dari Menteri Dalam Negeri terkait dengan penundaan pelaksanaan pilkades pada masa pemilu dan pilkade serentak tahun 2024 setelah berkoordinasi dengan Forkopimda akhirnya memutuskan untuk menunda karena melihat kondisi keamanan, pengamanan juga yang terbatas kalau bisa kita selenggarakan pada waktu yang bersamaan. Untuk diketahui, 15 desa yang habis masa jabatannya per Desember 2024 mendatang yakni desa Pematang Pauh, Purwodadi, Kelagian, Sungai Penoban, Pulau Pauh, Lampis, Lubuk Terap, Penyabungan, Tanjung Paku, Bukit Harapan, Bukit Indah, Kemang Manis, Pematang Lumut, Terjun Gajah, dan Sungai Dungun. Terima kasih telah menonton!